Assalamualaikum, selamat siang teman-teman mekanik kali ini saya akan mencoba melakukan perbaikan trouble mesin pada mesin Mio-J dengan kerusakan sensor tekanan udara saya akan coba memberikan tutorial dari mulai analisa sampai perbaikan penggantian part pertama kita coba analisa dulu untuk trouble kali ini dia kerusakannya yaitu sensor tekanannya sudah mulai melemah jadi pada putaran langsung dia normal tidak muncul kode kerusakan tapi pada putaran tinggi atau RPM tinggi itu lebih dari 5000 dia akan muncul kode kerusakan disini ciri-cirinya karena kerusakannya pada RPM tinggi dia cenderung durasinya menjadi boros sehingga busi cepat mati nice ini kode kerusakan 14 sensor tekanan udara bermasalah kita akan coba bongkar dulu oh ya jamalu ya jamalu oh ya jamalu ya jamalu oh ya jamalu ya jamalu si danan nabi ya jamalu oh ya jamalu ya jamalu oh ya jamalu ya jamalu setelah kita melakukan pengepongkaran throttle body kita coba lepaskan sensor MAQS karena disini sensor tekanan udara menjadi satu dengan sensor TPS dan sensor suhu udara disini sensor TPS menggunakan sistem magnet untuk mengandian sensor ini biasanya kalau cuma mengandian sensor nilai tegangan TPS tidak akan sesuai standarnya maka harus diatur melalui boot stopper TPS TPS yang baru kita lepas bawaannya dulu setelah kita lakukan pengantian kita lakukan riset riwayat kerusakan saya pada D62 D62 selamat menikmati selamat menikmati